assalamualaikum bunda kali ini saya akan membagikan resep cara membuat roti kasur atau roti sobek ya roti sobek pandan bahan banyak tepung terigu protein tinggi saya memakai tepung cakra susu sel manis air empat lembar daun pandan yang sudah saya blender dengan 150 mili air ya mentega gula pasir vermipan pewarna atau pasta pandan dan SP ya ini roti kasurnya tanpa menggunakan telur ya Bunda ya Bunda daun pandan yang sudah saya ambil di pekarangan rumah sekarang kita blender daun pandannya dulu ya saya menggunakan empat lembar daun pandan ya Bunda setelah itu tambahkan air 150 mili ini siap di blender ya Bunda setelah itu saring air pandannya kita aktifkan raginya terlebih dahulu ya Bunda saya menggunakan 2 sendok makan peres vermipan seperti ini untuk airnya saya menggunakan air hangat kuku ya aduk sampai rata dan tunggu beberapa saat sampai vermipannya berbuih ini raginya sudah berbuih ya setelah itu masukkan dalam 500 gram tepung terigu sedikit demi sedikit ya dan air pandan setelah itu masukkan juga dua sendok makan gula pasir masukkan aduk sampai rata tambahkan air raginya lagi ya kuleni semua bahan jadi tadi saya menggunakan air 100 mili ya Bunda sebelumnya saya hangatkan dulu untuk mengaktifkan raginya dan saya blender empat lembar daun pandan dengan 150 mili air masukkan juga 4 sendok makan susu kental manis tambahkan sedikit pasta pandan ya biar warnanya lebih cantik uleni sampai adonan kalis ini adonannya sudah kalis ya Bunda pandanya kalau adonan sudah kalis tidak menempel di tangan maupun di wadah ya bulatkan adonannya terlebih dahulu setelah itu kita diamkan sampai mengembang dua kali lipat bulatkan adonan seperti ini setelah itu tutup seperti ini ya biar mengembang dua kali lipat seperti ini ya Bunda hasilnya setelah didiamkan kurang lebih 40 menit setelah itu tinju adonan untuk untuk membuang udaranya ya dan uleni sebentar siapkan loyang olesi dengan margarin sampai rata setelah margarinnya sudah rata taburi dengan sedikit terigu ya ini tujuannya agar nanti tidak menempel di loyang ya Bunda untuk isiannya saya menggunakan 100 gram coklat batang ya yang sudah saya potong-potong terlebih dahulu ambil adonan secukupnya untuk itu adonannya tidak saya timbang ya kalau Bunda pengen ditimbang silahkan ya tipikan masukkan coklat batang yang sudah dipotong-potong lalu bulatkan bulatkan seperti ini ya Bunda setelah itu tata diloyang lakukan sampai adonan habis adonan habis ambil adonan secukupnya di isian coklat lalu bulatkan seperti ini ya lalu tata diloyang untuk besar kecilnya sesuai selera saja ya Bunda seperti ini ya Bunda hasilnya setelah itu diamkan lagi sampai adonannya mengembang ini ya Bunda setelah saya diamkan 15 menit untuk olesannya saya menggunakan satu putih telur dioles diatasnya seperti ini ya untuk toppingnya saya menggunakan keju serut seperti ini ya sebelumnya panaskan oven terlebih dahulu ya di suhu 170 derajat selama lima menit ya sebelumnya panaskan oven terlebih dahulu ya di suhu 170 derajat selama lima menit ya dan ini siap dipanggang ya Bunda panggang di suhu 170 derajat sampai matang ya Bunda ini roti sobeknya sudah matang ya Bunda setelah itu selagi panas olesi dengan margarin ya seperti ini ya Bunda hasilnya tadi saya mengganginya 30 menit pertama saya menggunakan api atas bawah dan 30 menit terakhir saya menggunakan api bawah saja ya disesuaikan oven masing-masing ya Bunda ini besar ya ukurannya makanya saya ovennya sampai 1 jam kurang lebih disesuaikan oven masing-masing ya Bunda ini bawahnya juga tidak lengket ya Bunda diloyang karena tadi diolesi dengan margarin dan ditabur dengan tepung terigu selamat mencoba ya Bunda semoga berhasil jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jangan lupa aktifkan loncengnya ya agar mendapatkan video-video selanjutnya dari saya terima kasih Assalamualaikum seperti ini ya hasilnya saya coba dulu ya terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati